ini adalah makanan favorit saya indomie kembali lagi di channel saya gandung official pada video kali ini saya akan mengajak teman teman untuk melihat situasi kamar saya di kapal jadi seperti apa situasi kamar di dalam sebuah kapal jadi ada yang terkadang itu ada kamar yang sharing kamar mandi jadi dari dua kamar kita hanya ada satu kamar mandi jadi ketika kita mungkin memiliki jadwal kerja yang sama di waktu yang sama ketika kita ingin buru-buru ke kamar mandi terkadang kita harus antri dulu nah itulah mungkin suka tidak enak tapi seru tapi seru guys jadi jangan khawatir terus untuk satu kamarnya sendiri kita ada dua orang guys jadi kebetulan saya sekamar dengan orang sama-sama Indonesia guys jadi enak sekali oke guys langsung saja mari kita lihat situasi di dalam kamar saya guys oke jadi sekarang kita akan berjalan di kamar saya teman-teman di nomor 652 dan ini adalah kuncinya memakai kartu ya teman-teman jadi pasti aman tidak usah khawatir teman-teman ya jika lampunya hijau maka pintunya terbuka dan inilah situasi di kamar saya teman-teman ini mungkin sedikit berantakan karena habis kerja dan belum sempat beres-beres jadi dimalumin teman-temannya oke dan ini bisa kita lihat ada monitor TV teman-teman ini adalah menunjukkan jam jadi kalau teman-teman tidak tahu sekarang jam berapa nah disini kita bisa lihat terus tujuan port besok kemana ada suhu temperature berapa itu bisa kita lihat di monitor dan ini ada telepon telepon ini bertujuan untuk bisa untuk menelepon di tempat kerja ataupun kembin teman dan ini saya membawa seruling recorder sopran untuk sekenap menghibur diri saya teman-temannya di sela-sela kerja dan ini adalah macam-macam colokannya ada colokan Indonesia ada colokan luar negeri juga jadi tidak usah khawatir teman-teman karena sudah lengkap ya colokannya dan ini adalah lampu meja jadi kalau terasa mungkin terlalu terang lampunya kita bisa gunakan lampu meja dan ini adalah barang-barang saya teman-teman ada parfum ada handbody ada tupperware ini speaker untuk hiburan juga teman-teman di sela-sela kerja dan ini adalah cleaning prosedur teman-teman jadi ada kayak seminggu sekali itu ada inspeksi cabin jadi saya harus bersih-bersih setiap seminggu sekali tapi kalau saya harus setiap hari dan ini adalah smoke detector jadi dan ini sprinkle kita tidak bisa merokok di dalam kamar teman-temannya karena bahaya dan ini adalah speaker jadi kalau ada pengumuman apa saja kita bisa dengar teman-teman dan ini adalah life jacket ini sangatlah penting karena life jacket ini adalah safety yang utama di kapal teman-teman dan ini adalah dalam situasi lemari saya sangat berantakan dimaklumin teman-temannya cowok laci oke dan itu ada dibawahnya ada laci nah ini dia teman-teman makanan favorit saya adalah mie karena disini mungkin masakannya sedikit berbeda jadi terkadang saya suka membuat mie dan ada bon cabe ada sambal terasi dan ini sangat favorit saya sekali jadi teman-teman nanti yang mungkin akan berangkat teman-teman bisa dicoba soalnya masakannya berbeda teman-teman ya enggak seperti di Indonesia dan ini ada kartu saya ada pulpen ada buku dan ini minuman saya teman-teman banyak karena setiap minggu saya dapat jatah ya jadi enggak usah beli karena kita disini beli minumnya teman-teman ya jadi setiap 12 minggu situ sekitar 6 dolar sekitar 6 dolar dan ini laci untuk seragam dan inilah teman-teman tempat tidur saya mungkin kurang rapi tapi bagi saya sudah cukup dan tidak masalah ya dan ini lampunya bisa nyalakan dulu biar terang dan saya sedikit beritahu kepada teman-teman disini ini saya selalu apa sediakan parfum ya jadi kalau mungkin ada inspeksi ada pemeriksaan saya langsung semprot jadinya aman dan ini ada Alquran kebetulan saya muslim jadi saya disela-sela waktu kerja terkadang saya juga membaca Alquran dan ini tanggalan dan teman-teman bisa lihat saya centang perharinya tiap hari lewat saya centang saya centang yang maklum karena saya menghitung hari ya teman-teman ya oke dan ini adalah selimut saya walaupun mungkin tipis tapi ini sangat-sangat sekali cukup untuk menghangatkan badan dan ini adalah back laundry teman-teman jadi kalau kita mau laundry seragam itu kita difasilitasi tas seperti ini teman-teman untuk menjaga pakaian kita biar apa namanya bisa kelihatan rapi sewaktu kita bawa ke tempat laundry oke dan kita jalan lagi teman-teman bisa kita lihat lagi ini adalah tempat cuci tangan atau cuci muka teman-teman mau sikat gigi bisa disini toko bersih dan ini ada sapu kalau teman-teman mau menyapu lantai dan ini ada tong sampah maaf sampah saya belum saya buang karena belum sempet dan ini ada locker tempat untuk sabun atau sabun pel yang saya simpen oke kita lanjut lagi ini ada sajadah sama sarung untuk ibadah ya teman-teman ya jadi seperti inilah suasana kamar saya teman-teman semoga dan ini ada pewangi ruangan dan ini air conditioner atau AC teman-teman ya jadi saya ini adjust yang paling dingin karena saya senang dingin jadi tidurnya bisa lelap dan itu untuk mengejasnya tinggal geser ke kiri atau ke kanan dan ini mungkin saya adjust yang paling dingin jadi tidurnya bisa nyenyak teman-teman ya berikut sedikit ya dari apa yang bisa teman-teman lihat oke jadi berikut adalah video yang saya buat yaitu review bagaimana situasi kamar saya di kapal pesiar guys jadi buat teman-teman yang belum subscribe mohon bantuannya subscribe video saya subscribe channel saya teman-teman dan jangan lupa komen share like apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen di kolom komentar teman-teman oke teman-teman sekian dari saya sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya teman-teman bye